Intro Kembali lagi di Okebos Di Abos Linda kalau mau cari menantu Di Abos Mata Abos kenapa berkaca-kaca? Abos jujur Abos sedih Atau Abos ngantuk sih Kayanya sih ngantuk Pagi-pagi soalnya Teriteria menantu untuk Bunda Untuk pendampingnya Afi yang seperti apa Gak macem-macem Yang pentingnya seagama Itu saja Seagama lah terus seiman Yang sayang keluarga Family person Kalau Afi Bunda sering kepo gak sih? Oh banget 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 Jadi ya gak sama yang lain Gak sih mama tuh gak terlalu nunjukin Gak kayak papa Tijaksana Afi sekarang usiannya berapa Afi? Mau 23 Selama 23 tahun Afi dirawat Dibesarkan Disayangin disayangin oleh Bunda Dan juga pastinya Kebalik juga nih Bunda Selama 23 tahun Menyayangin Afi Menjaga Afi Udah seperti permata berlian Iya Kesempatan ini nih Bun Mungkin ini jadi contoh juga buat Semua orang tua dan anak Yang ada di rumah Bunda ingin gak menyampaikan Isi hati terdalam Bunda Buat Afi Ya kan kita gak pernah tau nih Bun Afi mungkin tahun depan 2 tahun lagi tiba-tiba menikah Punya anak Yang sekarang lagi di rumah Bunda Aduh jangan gini Bunda Ya terima kasih Udah menjadi Contoh setiap hari Yang menurut Afi I couldn't ask for more gitu loh Kayak mama udah Gak tau ya Gak ada kata yang lebih baik Daripada kata sempurna mungkin Dan Dan Ya insya Allah Itu juga apapun yang Afi lakuin setiap hari Itu tuh Bukan hanya buat Afi Tapi untuk mama dan papa Karena Ya Mama tau lah Afi sama Bang Amir Kakak yang ada di rumah itu Selalu support mama Karena Kita percaya sama mama Selalu semangatin mama gitu Mama harus kuat Pokoknya kuncinya Kita selalu doain mama harus sehat Amin Mungkin sekarang giaran Bunda Harapan Bunda Apa yang ingin Bunda ucapkan untuk Dari hati yang paling terdalamnya Apa ya Untuk Afi Bunda Ya pertama mama bangga Punya kamu Fi Ya Punya Afi Karena dalam arti kata Mama Mama Disiplin Atau mama Bukan keras ya Karena untuk kamu juga Ya Karena Mama digitukan oleh Disiplin oleh Oma Oleh oma Oleh mama Oma kamu Itu Bisa menjadi mama seperti begini Jadi mama inginkan Kamu juga Apa ya Apa ya Mohon maaf ya Ya Kalau mama ngeras sama kami Maaf Aduh 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 Dia nangis gitu di rumah mama Tolong dong sehat gitu Afi pengen ngeliat apa Pengen Insya Allah gitu Mama bisa spend time Kalau Afi nanti udah dewasa Punya keluarga Punya cucu gitu Buat mama gitu loh Jadi Please mama sehat gitu Amin Gak mau kehilangan banget Takut Takut Dan Kita doakan selalu Afi Sama Bunda Heti Terutama Aduh maaf ini pagi-pagi jadi naris Maaf Maaf Didoain Didoain Bunda Heti sehat terus Amin Bisa mengantarkan semua anak-anaknya Sampai ke pelaminan Sampai mengendong cucu-cucunya Yang paling penting sehat terus Bunda Amin Tapi sekali lagi tepuk tangan untuk Bunda Heti dengan prestasinya Prestasi yang luar biasa sebagai penyanyi Sebagai artis sebagai istri dan sebagai ibu dari keluarganya Ataupun dari anak-anaknya Nah Kita punya satu bintang tamu lagi Ya Prestasinya juga luar biasa Sensasi luar biasa Wow Kita panggil kan Ini dia Danak 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 sehat Danak sehat Sehat Apa kabar Syahila Sayi Habis Danan 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 Kita impik membesarkan barang Ini standalone komedi Jin Danan Kuduki hei Danan ini pernah mengikuti juara Ajang kontes dulu Juara berapa Danan Asia juara satu Turunnya juri Juri Bunda Heti jurinya. Bunda Heti jurinya. Juara satu. Asia. Ini penyanyi dangdut yang ajang itu. Siapa namanya? Bukan ada kesalahan dia. Kenapa? Mana Mba Musgalipanya? Mana? Ini cuma nasar. Senang banget. Kita kasih tepuk tangan yang beri untuk Anwar. Silahkan. Danang. 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 Malem-malem abu jam 2 pagi. Ketangkep lagi makan sama abang-abang. Hei. Hei. Baik. Kita bongkar. Gue makan sama abang-abang manajer gue. Lah dia makan sama siapa? Berdiri. Hei. Hei. Pantesan nih. Mohon maaf aja. Gali terkena masalah lu kayaknya lega ya. Emang kapan? Eh danang ini mau. Udah lama tuh setahun yang lalu. Enggak. Setahun A yang waktu habis kita ada acara bertiga. Iya acara Nau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ini acara. Gak tau ini acara apa? Pagi-pagi bos happy. Gak tau. 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 Maaf. Maaf Bunda. Jangan bikin keributan disini. Tapi aku seneng banget bisa diundang di oke bos. Problem nomor satu. Saat tero jagat ya kan. Hei jangan ngomong gitu. Dapet salam. Dari mana? Tapi uya kuya. Iya. Biasanya doyok gue culik. Sekarang gue diculik kesih. Baiklah. Danang. Danang kan memang. Danang setelah juara satu. Di Asia. Di Asia satu kan. Iya. Di Asia satu Bunda. Belum ada di Asia. Danang yang Asia duluan. Yang Bunda jadi jurinya. Iya betul. Siapa jadi jurinya? Bunda itu. Jadi kudu terima kasih sama Bunda. Iya. Terima kasih. Gak apa-apa. Berdua. Ngomong bahasa sunnah coba. Satu bahaya bahasa Jawa. Satu bahasa sunnah coba. Coba coba. Ngomongi kaya tau. Waktu aku jadi juara di Asia. Taya. Kan yang jurinya. Bunda itu. Nyai-tanya. Subante sahak. Gitu. Gitu. Bapak aku nyanyi tau. Nyanyi. Waaah. Terus bila mamanya. Waaah tembakan emang. Jebret. Jebret. Gitu. 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 Kenapa. Gitu. Gitu. color. Gitu. Gitu. Sekarang lagi kayak dipasar seni nonton wayang ya. Tapi ya, Danang sekarang kan udah jadi artis. Juara satu, Dangdut Asia. Betul udah jadi artis. Tapi kemarin gue baca berita, Danang dianggap sebagai artis sombong. Looking to visual. Kok lu dibilang sombong sih, Nang? Bukan sombong, A. Kenapa? Ya nggak ada ya. Ya apa ya? Ya memang kalau kita ada dihidup di TV, kita harus bisa bedain gitu. Kapan kita syuting, kapan kita lagi ada di bawah panggung gitu. Pas di atas panggung, ya kan anaknya Soi Ma. Jadi harus ikut Maknya sombong dikit ya Bunda ya. Masuknya acting ya. Tapi lu masih, Ma. Baik, Danang Ma. Baik ya, Ma. Baik, rajin sholat. Alhamdulillah. Baik. Baik. Tapi kalau Danang ngeliat sekarang kan udah jadi seperti ini. Kita liat yuk. Danang masa lampau. Looking to visual. Ma. 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 Ini kerjaan Yanto ini. Yanto kerjaan lu mas. Ini gue udah ajar. Bukan, bukan. Eh kita itu harus mengakui masa lalu. Tapi itu Danang waktu dulu. Nah bukan pertanyaannya gini, nyanyi boleh. Anak kecil seorang-seorang nyanyi di pinggir rumput gini di culi culong guewe. Itu umur berapa Danang? Itu umur sembilan tahun Bunda. Sembilan tahun udah nyanyi kan. Terus dulu itu di syuting pake handycam udah keren banget kan gitu. Iya kan Bunda. Danang. Ini artis aja. Oh. Engga. Jadi. Aduh ini Netizen itu memang suka kadang. Berpikir semau-maunya gitu. Nah kan sekarang lu jadi presenter. Presenternya. Iya. Sekarang udah berani julid loh dia. Kan sesuai acara. Terus sekarang. Coba lu jadi mister julid. Julidin Vicky. Julidin juga. Ambil pediri. Biasanya juga pediri. Assalamualaikum. 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 Mister update mau bertanya. Assalamualaikum. Mas Vicky masalahnya apa. Kenapa mobil gak pulang-pulang. Yang punya nyari kemana-mana. Tau? Siapa yang mencari mobilnya kemana-mana. Karena mobilnya dibawa pergi oleh Vicky. Vicky Paris. Enggak. Adalah wanita yang pernah dekat dengan Vicky. Dan ingin dinikahi Vicky. Tapi ternyata pernikahnya kandas. Saat ini Vicky Paris juga sedang proses percayaan dengan suami terakhirnya. Julidin. Enggak. Bukan kayak pembawa acara gosip. Apaan? Kayak malampir gitu. Buna Heti. Buna Heti. Buna Heti berani gak? Buna Heti coba. Bunda Puntan. Ya coba. Enggak berani. Oh enggak. Oh berita kan gak harus yang negatif. Sisi yang positif. Sisi yang positif. Tapi dibawakan dengan seperti itu. Dikabarkan. Bunda Heti. Abi. Abi mau bertanya. Apa benar ada hubungan di Malaysia? Pemirsa kabarnya Ibu Heti Kosenang ini sering bolak-balik ke Malaysia. Ada apa gerangan ke Malaysia? Oh Julid. Atau sedang membangun karir di Malaysia. Karena Malaysia banyak emasnya. Eh Brunei Darussalam yang banyak emasnya. Salah. Gue 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 gue. Rapi amat rapi amat. Oke tapi yang tadi itu cut. Cut. Kenapa bunda? Jangan. Oke. Oh iya cut. Bunda bunda maaf. Masih yang tau cut. Assalamualaikum. Hei dengerin Danang. Danang maaf ya. Kalau gue gue mau dibicarain apapun gue punya toleransi. Bunda itu senior kita yang harus kita hormati jauh. Gak boleh. Hei talent. Hei honore kurangin ya. Jadi tadi pertanyaan. Enggak kan Danang udah tau bunda nyanyi di Malaysia. Bunda sering ke Malaysia itu karena memang dari tahun 74. Album-album bunda itu di beredar di Malaysia. Ya jadi Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi istilahnya membesar karena lagu bunda. Jadi Danang tadi. Iya Danang lu jangan gitu keterlaluan emang. Emang keterlaluan. Abos. Jadi gini Abos keterlaluan. Jadi bunda pulang balik. Jangan sampai bintang tamu dia oke bos gak mau dateng gara-gara ini. Jangan sampai. Bunda ke Malaysia itu karena undangan dan prestasi. Bukan enosensasi kamu. Bangga kamu. Bangga ngomongin orang lain. Jangan gitu dong. Orang kan jangan nangis lu. Nangis lu. Nangis lu. Pater. Iya. Jadi ambil. Iya nih jangan gitu dong. Ya bukan pak. Iya begitu dong. Iya tapi kan. Prank. Kenapa prank. Sini tight lo. Nangis lu. Nangis lu. Nangis lu. Nangis lu. Loh bagus lu. Nangis lu. Nangis lu. Masih ngangis. Nangis lu. Nangis lu. Nangis lu. Dari ke sewat. Engga soalnya kan kalau sama bunda Hetty di dimarahin. kan aku jadi takut kan Bunda kan Bundanya aku anak-anak ngomongin tadi apa kabarnya gua aku juga gak punya hati enggak ini memang kita mau ngeprank si Danang karena Danang ini kan terkena katanya sekarang sombong julid kita julidin balik kita bikin nangis ternyata nangis nangis jantung tahu mungkin kalau yang ngebully aku cuman Afiki enggak apa-apa Raffi enggak apa-apa udah biasa-biasa kalau Bunda hiti aku ngambil eh jangan mewek makanya mah nama kita anak laki ya a a a A a a a a